Kita beralih ke kabar lain, pemirsa. Menjelang bulan suci Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok mulai merangkak naik. Di Bekasi, Jawa Barat, harga daging sapi dan ayam potong meroket dari harga sebelumnya. Sementara tingginya harga membuat daya beli masyarakat menurun. Hampir sepekan lebih menjelang bulan suci Ramadan, harga berbagai kebutuhan pokok mulai terasa naik, seperti daging sapi misalnya. Di Pasar Baru, Kota Bekasi, harga daging sapi mengalami kenaikan Rp135.000 per kilogram. Dari sebelumnya dijual Rp120.000. Selain daging, kenaikan juga terjadi pada ayam potong. Dari sebelumnya Rp30.000 per ekor, kini dijual Rp35.000 per ekor. Para pedagang mengaku, kenaikan telah terjadi sejak sepekan terakhir. Selain minimnya pasokan, tingginya harga juga berdampak terhadap menururnya daya beli masyarakat. Harga daging Rp135.000 per ekor, kenaikan tidak menjelang maupun kuasa ini? Ya, kalau harga daging pasti naik, tapi perakuannya kurang. Pembeli maksudnya lebih? Ya, kamarnya berkurang. Harga daging berapa sebelumnya, bang? Dari Rp135.000? Sebelumnya Rp120.000, Rp125.000. Sekarang Rp135.000. Itu nanti mau dekat-dekat Ramadan ada naik lagi enggak, bang? Ramadhan, pasti ada kenaikan lagi. Kira-kira berapa, bang? Kurang lebih, bang, saat 14-45-an. Saat 40-45-an. Berarti dengan harga kenaikan sekarang, penjualan menurun gitu, bang? Ya, menurun. Dari berapa, bang, penjualan, bang? Dari penjualan 75 persen, jadi 50 persen. Ya, agak ada penaikan. Dari berapa, bang? Dari 30, sekarang 35. Kalau per kilonya Rp30.000. Itu per ekor, berarti, 35. Per ekornya itu 35, 1, 2. Itu ayam apa, bang? Ayam putih. Ayam putih. Kalau ayam merah? Kalau ayam merah, ada kenaikan juga. Dari 38, sekarang 40. Itu naiknya sejak kapan, bang? Sudah ada semingguan. Semingguan dari ini. Sekarang pembeli gimana, bang? Dengan harga naiknya? Menurun atau gimana? Padang dulu. Padang dulu. Tapi habis enggak ayam? Ya, masih banyak. Ayam naik, minyak naik, minyak naik, apalagi minyak mahal. Ada penurunan enggak dengan harga yang naik ini, Pak? Kejualan. Ada. Ya, biasa kita nampak Rp1.300.000, sekarang Rp1.000.000. Kenaikan harga terhadap sejumlah barang kebutuhan. Ketuhan pokok diperkirakan akan terus melonjak mendekati bulan suci Ramadan. Pemerintah diminta mampu mengandalkan harga pangan terlebih di saat bulan puasa mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.